Halo, balik lagi bersama gue Kev Kev di Maker Terapi dan sekarang gak akan bahas barang-barang baru teman-teman ya tapi akan ngebahas yang kemarin teman-teman ya yang IMX kemarin teman-teman ya itu deh hari pertama teman-teman ya jadi kemarin memang gue dateng versi IMX yang hari pertama teman-teman dan ternyata tidak ada yang mengecewakan ada yang cukup membuat hati gue senang ya teman-teman ya yang pertama ya mengecewakan dulu teman-teman yang mengecewakan dulu ya yang mengecewakan dulu adalah jadi gue ngantri barangnya teman-teman ngantri barang dari Mini GT ya dan itu gue ngantri barang teman gue dan barang teman-teman lainnya dan terutama juga barang si Om David skandar ya kemarin ya jam berapa kemarin jam-jam sepuluan lah ya nantri udah nantri lama-lama gitu ya lama kebetulan gua gua tinggalin dulu sebentar tuh gua ngambil sign gitu ya dan tempat gue dijagain sama temen gue signnya dapet teman-teman signnya dapet ya sign dari Kato dan Huma gua dapet tapi barangnya nggak dapet teman-teman ya barangnya nggak dapet itu yang bikin gua agak-agak kecewa ya kecewa banget sih sebenernya sih kenapa kenapa kecewanya teman-teman bukan karena ngantrinya lama bukan bukan karena ngantrinya lama bukan karena ngantrinya apa ya karena gua sudah memahami pasti barang-barang kayak gitu antrennya panjang ya teman-teman ya tetapi karena pada saat dua baris di depan atau satu baris di depan ya tinggal di depan lagi teman-teman ya tinggal di depan lagi nih panitianya menyebutkan barangnya habis teman-teman barangnya habis untuk hari itu ya untuk yang pas pertama jadi gua tuh agak-agak kecewa banget ya jujur aja sih kecewa banget sih untuk hal yang kayak gitu ya karena kenapa kalau gua antrennya masih di belakang ya masih bahan sebarangnya habis gue masih oke lah ya udahlah gitu kan mungkin nggak ini ya mungkin mungkin memang nggak dapet gitu kan karena trennya panjang tapi ini gue bersama Om David itu sudah ngantri dan pasti depan persis teman-teman pasti depan persis hidupan persis ah di pantu udah ada mejanya segala macam tapi barangnya habis tuh ngaco kayak gitu kan hahaha tapi ya sudah ya memang bukan bukan rezeki kali ya temen-temennya bukan rezeki ah jadinya ya sudah anggap aja lah mungkin ya mungkin nanti bakalan dapet ya tapi dengan cara yang berbeda temen-temen ya mungkin bakalan dapet tapi dengan cara yang berbeda tetapi ya itulah dia hasil dari day one ya IMX ya tapi yang membuat gua tidak kecewa adalah ini dia gua mendapatkan sign dari Yuma ya ini dia Yuma ini dia ya akhirnya gua dapet juga ya sayangnya di mobilnya dia ya di mobilnya dia untungnya untungnya dapet juga ya eh pertama yang 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 gua akan ceritakan adalah jadi awal gua antri sign itu antri untuk tanda tangan itu temen-temen panitia menyebutkan hanya satu piece temen-temen hanya satu piece ya eh satu piece yang boleh ditandatangani ini gitu kan ternyata di bagian situ ada kato ada Toshi ada satu lagi di berjuang kiasu gua nggak salah ya kiasu dan ada lagi Huma temen-temen dan pada waktu awal-awal dibatasin ya temen-temen ya itu dia dibatasin jadi satu piece sehingga gua hanya mengeluarkan versi yang ini ignition model kenneri temen-temen ya dan itu gua dapet tantangannya dari kato ini dia ya yang seperti ada di Instagram gue temen-temen nah ini dia itu deh ya dapet ya akhirnya dapet juga tanda tangannya di mobilnya dia sendiri temen-temen ah akhirnya gua keluarinnya gitu temen-temen keluarin yang versi itu dan ternyata disitu ada Yuma akhirnya gua keluarin lagi yang versi ini ya ya untuk yang ini versi Yuma Yuma kato ya akhirnya gua keluarin akhirnya tantangannya juga sama dia karena sebelumnya gua juga pernah ah sebelumnya gua juga nanya juga sama si Yuma nya pasti lagi lewat gitu buatannya gitu kan boleh nggak satu piece eh boleh nggak dua piece gitu dibilang no no only one piece gitu dibilang kayak gitu ya udah lah ya namanya aturan akan harus dijalani ya temen-temen ya tapi akhirnya boleh juga tuh tanda tanganin ya dan besok gua akan kesana lagi untuk day 3 ya mudah-mudahan yang gua dapet lagi sayangnya dan mudah-mudahan juga barang dari Liberty waktu itu masih ada ya mudah-mudahan juga ya mudah-mudahan masih ada ya gue berdoanya sih masih ada ya masih ada sisa-sisa kejayaan temen-temen ya dan hari kedua gua nggak kesana Kenapa karena memang capek banget dan kebetulan gua juga ada urusan juga temen-temen ya untuk hari Sabtu ini dan gua lihat juga di video-video semuanya yang membludak ya antrianya membludak segala macem membludak semuanya temen-temen dan itu gimana ya menurut gue gue enggak tahu orang pada nyari apa pada nyari mainannya sih orang-orang itu ya pada nyari mainannya untuk dijual ya temen-temennya itu yang itu yang gua kadang-kadang mikir ah kalau gue sebagai jujurnya gue sebagai kolektor koleksi gue juga koleksi gitu kan seperti barang-barang limited kayak gitu pasti gue cuma punya cuma satu doang sih biasanya sih kalau maksimum dua lah gue ya maksimum 212 simpen satu lagi gua buka gitu kan maksimum kayak gitu atau gue cuma bisa tuh biasanya gua kalau oke gua kayak gitu temen-temen ya karena memang gua nggak ada niatan untuk menjual gitu kan karena niatan gua adalah untuk eh ya gue simpan aja sampai enggak tahu kapan gitu kan mungkin sampai gua bosen minum sampai gua bosen seperti yang kalian lihat misalnya gue di Facebook ya kalau kalian ngeliat di Facebook gua jualan berarti tuh bareng-bareng gua bosen temen-temen ya dan gua pengen ganti koleksian lagi gitu kan ganti koleksian lagi dan ataupun mungkin ah duitnya tuh gua gua simpen dan untuk nambahin gua bisa tuh 18 Biasanya gua kayak gitu biasanya ya Biasanya gua kayak gitu jadi ya jadi muter-muter kesitu aja gitu loh teri daikas yang kecil ke yang gede-gede yang gede ke yang kecil gitu biasanya gua kayak gitu gitu kan jadi nah itu dia ya jadi saking banyak membudaknya itu bahkan untuk ke hari yang kedua ini hari ini hari Sabtu ya katanya antriannya sampai luar temen-temen antrian sampai luar tapi enggak tahu tuh apakah dapet apa enggak ya antrian yang di luar itu ya itu juga gua gua nggak yakin bakalan dapat apa enggak tuh temen-temen tuh hahaha mungkin ngantrinya sampai siang ya enggak tahu juga ya tapi ya mudah-mudahan besok masih ada harapan lah untuk di ini ya kalau misalnya nggak ada nggak dapet ya sudah ya kan berarti Banda Ceki gue namanya ya kan jadi mungkin harus konsen ke-18 temen-temen hahaha itu dia teman-teman mungkin kalian juga sudah lihat di Instagram kalau misalnya kalian belum lihat ya mungkin ini preview-previewnya ya foto-fotonya itu juga sebagian gua akan kasih taruh disitu temen-temen ya supaya kalian bisa merasakan vibe-nya temen-temen ya ya cukup asik juga caranya sebenernya ya dan setelah ini besok gua akan kesana lagi temen-temen bagi kalian yang mungkin saja kesana mungkin kita bisa ketemu ya di sana temen-temen kalau misalnya kalian lihat gua mungkin ditegor aja ya karena kan gua nggak tahu kalian yang mana gitu ya kan jadinya kalau misalnya kalian tegur gua pastikan inilah ya pasti akan menegur kalian juga temen-temen oke sampai ketemu di sana ya besok temen-temen dan sekian dulu videonya temen-temen review untuk day one ya IMX ya sedikit curhat karena belum dapet barang hahaha dan thank you for watching temen-temen temen-temen sampai ketemu lagi video berikutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati